Meski petugas terus melakukan penyekatan di jalur Pantura dan jalur tol, namun masih banyak pemudik yang lolos masuk wilayah Jawa Tengah. Hal itu karena pemudik berusaha masuk melalui jalur alternatif. Akses masuk alternatif paling banyak dilalui adalah desa Bojong Sari, Kejamatan Losari. Desa itu berbatasan dengan Jawa Barat dan bersebelahan dengan Ciledug, Kabupaten Cilebon, serta merupakan jalur alternatif selain tol Pantura. Kapolres Brebes, AKBT Gatot Yulianto menegaskan, untuk jalur alternatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi akan ada penambahan personel. Selain itu dari masing-masing polsek yang daerahnya menjadi lintasan jalur alternatif akan disiagakan selama 24 jam untuk menjegah masuknya pemudik. Kita sudah menyampaikan kepada para kapolsek untuk bekerjasama dengan Perkom Pinca setempat, untuk melakukan penyekatan di jalur-jalur atau jalan tikus. Jadi hal ini, jalur-jalur jalan tikus itu yang menyekat adalah polsek. Di wilayah masing-masing kan ya? Di wilayah masing-masing. Selama ini adalah mungkin ke sana sama Bojong Sari, berarti Polsari ya? Ya, termasuk wilayah Bojong Sari, Kersana, seluruhnya. Di seluruh polsek di jajaran Pres Brebes, yang disinyalir ada jalan tikus, akan ditutup oleh polsek dan Perkom Pinca. Dan itu siang malam ya, sejaga ini? Gimana? Sejaga siang malam itu ya? 24 jam? 24 jam. Terima kasih telah menonton!